Buat teman-teman yang membeli harddisk eksternal secara online, hati-hati biar nggak kejadian kayak gini. 23.2 FM Radio Gadget, hello everyone, this is your host Raza Kramli, and welcome to Radio Gadget. Jadi teman aku baru beli harddisk eksternal secara online dan dia ngalamin keanehan. Keanehan yang pertama ya itu adalah saat pindahin file, lambat banget. Keanehannya dimulai pada saat pindahin file pertama kali, terus layarnya mati gara-gara screensavernya hidup. Pas screensavernya hidup, perpindahan file-nya otomatis gagal. Kemudian pas diidupin lagi, terus dia mau coba akses harddisk eksternalnya dari PC-nya, dari my computer, itu malah nggak bisa sama sekali. Dan dia langsung minta format gitu. Aneh banget. Akhirnya dia kasih ke aku kemarin siang, dan aku coba-coba beberapa cara, pake harddisk sentinel, pake low level format tool, dan beberapa software-software di Windows untuk ngeformat harddisk. Dan satu pun nggak ada yang berhasil. Tapi sebelum aku tunjukin gimana tampilannya di laptop, kita lihat dulu packaging-nya saat baru datang. Kalau dilihat dari box-nya ini udah agak aneh sebenarnya, gembung sana-sini packaging-nya juga nggak rapi. Kelihatan juga di box-nya ada bahasa Mandarin yang cukup banyak ya untuk penjelasan sana-sininya tuh, kayak, ini tuh bahasa Mandarin, bahasa Mandarin. Tipper 1TB-nya juga nggak kelihatan legit ya, kelihatan kalau ini tulisannya buatan. Dalam box-nya sebenarnya lengkap, ada satu unit harddisk eksternalnya, di bagian depan ada logo WD, dan aksen garis-garis miring kayak harddisk eksternal WD yang asli. Terus ada manual book yang pakai bahasa Mandarin juga, dan ada sih dikasih kabel harddisk eksternal juga di warna yang biru. Ini mencurigakan sebenarnya, beneran yang 3.0 atau nggak. Kayaknya sih nggak. Kerasa juga build quality dari kabel ini kurang bagus pas dipegang, karena beda banget sama kabel harddisk eksternal yang aku punya bawaan dari harddisk eksternal dari Seagate. Dan bener aja, udah aku coba bongkar isinya, malah kayak begini. Flashdisk yang dilem dan dikasih pemberat. Astaga, gini amat orang nyari duit ya. Ini adalah bentuk flashdisk tanpa housing sebenarnya ya guys ya. Dan sama penjualnya tuh dilem di bagian atasnya biar nempel, kemudian bagian bawahnya juga dilem dan dikasih apa nih? Ini 3M nih kayaknya. Di sebelahnya ada pemberat dari busi nih. Nggak tau deh ini busi apa. Juga dikasih double tape 3M di atasnya. Untuk colokannya gue nggak ngerti, kok bisa nyatu kayak gini dengan port di depannya. Oke, sekarang gue mau coba tes dulu colok ke komputer kayak gimana nih kebacanya. Untuk di device manager kebaca sebagai vendor co, product code USB device. Ya ampun, apa lagi nih? Nggak jelas banget. Dan di bagian disk management nggak kebaca sama sekali. Begitu juga di disk PC atau yang biasa disebut my computer itu dia nggak kebaca sama sekali. Ya ampun. Yaudah lah ya. Kesimpulannya buat temen-temen, kalau beli harddisk eksternal secara online tuh harus benar-benar teliti. Jangan tergiur sama kata-kata murah. Harus tanya selernya dulu via chat. Dan kalau emang nipu dari balesan chatnya juga akan ketahuan kok. Yang terakhir jangan kapok untuk beli online. Cuman yang penting kalian harus lebih teliti aja. 23.2 FM Radio Vigit. Sampai bertemu di video berikutnya. Aku Razak. Pamit. Terima kasih telah menonton.